Halo semuanya bersama gue Daniel dan kali ini gue bakalan main game Minecraft XAOT guys lihat nih gue udah pake manuver guys ini tuh udah plus add-on saya jadi nanti add-on saya bakal gue review terpisah cuy ya di video berikutnya gue bakal review add-on saya jadi iya sekarang gue bakalan review map-nya dulu ini map itu bener-bener nyata guys nih jauh banget tadi gue udah pake petanya gue bikin-bikin peta yang penting-pentingnya aja ya oke kita bakalan showcase map-nya cuy nah jadi ini tuh gue udah ada di map-nya eh oke tadi gua mau terbang tuh cik gua mau pakai manuver dulu wuidih woi segila keren kan mantep keci lihat nih eh kita bakal review dari mana cuy ya ini tuh pokoknya gila cuy gue gak bisa berkata-kata lagi nih keren banget pokoknya pake banget cuy ini kerennya ini ada beneran-benerannya eh disini tuh ada jalanan-jalan gini gua kemarin sempet nyari rumahnya si Eren cuy tapi gua nggak tahu jalannya kemana gua nyasar rumahnya si Eren eh dan disini ini tuh ada kayak apa ya kayak bangunan ngelak tapi gua kalau disini gua kalau disini ngelak tuh ada bangun-bangun ini sumpahnya di gua aja sampai ngelak-ngelak gini cuy gara-gara terlalu bagus gitu mohonnya ini adalah dindingnya guys wah mantap sekali dindingnya cuy coba ya kita bakalan ke temboknya tembok apa sini sih nih ini adalah dinding singgah-sina guys kalau nggak salah ntar kita bakal ketemu sama si Bertolt atau si ini Titan apa kalau salah ini udah kayak eh ini itu apa namanya ya gua lupa namanya yang pedak-pedak itu tunya dari ini adalah luar tembok tuh ini ada pintunya Aduh duduk sikit eh uh gila ini ya 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 ini gini mali ya cuy coba gue bakal keluar ada Titan cuy ada Titan disini Titan punya kitanya eh titan titan where are you titan Oh enggak enggak ini Hai ini apa sih namanya kapal buat kapal gitu yang si Eren kabur buat nama sendiri pas temboknya itu diserang sama si Bertolt dan trainer ya guys ya tuh ini adalah sebuah jalan kemana ini gua nggak tahu kalau kita ikutin aja coba kita ikutin aja coba jalan kapalnya Oh ini mentok ya mungkin developernya juga udah deh ini matkentokannya ya Oke kita bakalan lanjut ini ada Titan Oh my god ada titan guys eh pasukan pengintai cukup di titannya kalau nggak salah kayaknya ini 5 meter 5 atau 7 meter guys Oh belakangnya cing aku enggak mati oke eh kita bakalan lanjut showcase guys ya ini gua udah sedia beberapa maaf betulnya nih set peta si Bertolt terus ini ada peta map ini ini tengah-tengahnya pertengahan terus ini ada kayak pulau-pulau gitu biasa itu yang tadi kita udah jelajahin ya jadi kita bakalan menjelajah nambah lagi guys lebih jauh lagi ke mungkin gua nggak bakalan TV banyak-banyak Ya guys ya karena ini tuh wujud dan di atas dinding Kenapa kamu bisa sampai disini titan menggunakan seri di banget mukanya iya 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 jatuh bye 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 oh ini lupa ini tadi gua baru ingat namanya meriam ya ini buat meriam gue lupa ini namanya apa gitu kan dinding dinding nih sumpah nyata guys kalau kalian kerajinan mah woi kalian bisa nih nemuinnya apa maksudnya jelajahin semuanya gitu fullnya gua aja jelajahin fullnya ribet banget salah satu rumahnya ini aja enggak pernah gua kunjungi cuy sudah kalian ini satu-satu gitu rumahnya kunjungin kenapa ada rubah kalian kunjungi satu-satu itu rumahnya ah bukan sini kayaknya enggak tahu ini kenapa ada salju-salju gitu dan udah kayak nggak ada apa-apa gitu udah citaan lagi kan tuh di atas dinding oke gimana ini enggak ketemu ini udah belokannya guys ya betulnya kerajinan banget yang bikinnya yang bikinnya gila jago banget sumpah sampai tinggi gini kan terus panjang gitu belum nah ini dia Berto tuh ini adalah tangannya si Berto tulis hehehe ya si pengkhianat Hai pulau paradis waduh gila gede banget woi gila titan-titan yang tadi enggak kalah enggak kalah keren cuy ini walaupun ini enggak nyata tapi nih Wah perfect banget sih pembuatannya kan nih tuh ini ada titan ini titan buatan juga tuh ini ya kayak titan-titan gitu kata developernya dan ini ada titan lima meter guys Hai Hai gue bakal nyebab surpite legasi di next video ini kan saat ini kan empat satu per dua nanti gua bakal bikin part dua perduanya guys btw ini orangnya developer aja bikin aja nggak seluruh tubuh loh cuma setengah seluruh tubuh tapi tinggi banget sumpah gila ini tapi di filmnya makan seluruh tubuh ben udah 60 meter bikin seluruh tubuh ini kenapa bikinnya segini ya gue tahu sih bikinnya susah ya hehehe oke gua bakalan review salah satu rumah disini pokoknya aroma si Eren enggak jauh dari sini dah ya enggak jauh dari pembantaian titan-titan ini tapi gua nggak tahu guys gua udah nyoba kemana-mana keliling-keliling buat nyari rumah si Eren enggak ketemu-ketemu nih tempat yang ini tempat yang ini adalah tempat dimana si sasa Hai dan lainnya itu pada ini ya yang kata kejebak sama titan tiga meter itu dan mereka itu bikin strategi itu buat menembakin shotgun udah gitu serang pakai manuver guys Oke nih dia nih kan ada like kan dia itu naik live ya dari lantai paling atas nah ini live nih nih live nya terus buat ke basement kan gitu nyari perlengkapan manuver gitu nah naik live ini nih terus bikin kayak strategi gitu kan si sasa sama temen-temennya Wah gila sih sasa di waifu gua cuy udah mati dia ditembak segi barah nitan titan di dinding diam-diam mati lu titan Oh ini ada titan siapa ini titan tiga meter kayaknya tiga meter cuy titan tiga meter berarti orangnya itu ada dimananya diamnya disini kali ya ya begini orangnya diamnya di di dalamnya Wah gila Hai apa kerdil ya orangnya jadi tanya kecil gitu eh ya beginilah guys bangunannya pada kosong ya karena developer juga capek kali ya bikinnya ini ada domba ya gitu guys gila Hai bagus nge-nya take on Titan guys ini apa cuy beda sendiri bangunan putih-putih gini Coba bakal kita jelajahin ya guys ya ini kayak semacam gereja gitu nggak sih nggak tahu cuy Oh ini tempat jalannya buat para pasukan pengintai keluar ya itu udah sedia meriam cuy yang tadi yang tadi kita lewatin ya dan situ dari rumah-rumah jangan tinggal di luar tembok gitu ini enggak luar tembok sih ceritanya di sana adalah lagi enggak tahu daya luar tembok ini deket tembok gue nggak terlalu paham juga sih sama rumah-rumahnya bentukan rumah-rumahnya di cek on Titan yang gua tahu cuma jalan ceritanya doang gitu gue nonton gua nggak sampai sedetail itu cuy gila-gila berjutan lagi cuy nih gila dindingnya cuy gede banget sumpah kalau gua sih nggak sanggup ya itu ini ada kapal-kapalnya kan nih habis dibantai kolosal Titan semuanya tuh kan semua orang tuh ada sebuah robot kapal gitu buat kabur ke dinding sebelah cuy buat selamatin diri ya tapi karena eh kapalnya kepenuhan jadi terpaksa banyak orang juga ditinggalkan jadi banyak yang terbantai ya makanya kan waktu di season empatnya waduh spoiler nih nggak apa-apa ya di season empatnya itu si Eren itu dendam kan tuh semuanya dendam tapi gue heran sih sama orang yang wibu-wibu baru gitu sih yang bocil-bocil gitu yang pokoknya yang baru kenal anime lah dia tuh oke seakan-akan tuh benci yang masih heran gitu kasihan itu udah ngebantai semua orang di itu semua orang apa namanya bangsa apa nih Marley padahal Marley gun kan yang jahat sama Pulau Paradis ya guys ya nggak ngebantai semuanya tuh apalagi si Zik tuh yang pas perang di season tiganya yang lemperin batu-batu tuh banyak yang terluka terus sampai si Erwin kehilangan tangannya tuh waktu si Reiner mau nyulik si Eren yang wah gila sini banyak kenangan banget seni biasanya ya cukup kalau pakai manufurlu rij ce cip 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 co gouvernement meters ya cuma ini ada ada kurangnya sih dalam add-on sini soalnya ini manuvernya aduh nggak bisa ke atas ini manuvernya cuma begini ya doang nih nggak ada pedangnya terpisah sih pedangnya manuvernya ya dijual terpisah parah-parah tapi nggak apa-apa sih oke kesempatan sekitar video kali ini terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhirnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel channel ini kalau juga Instagramnya eh nama aku Daniel dan follow omelette residenya nama aku Daniel juga ya jadi buat yang mau download map ini ada di deskripsi gc jadi nanti di episode selanjutnya gua bakalan si food on set cuy sampai jumpa di video selanjutnya siap bye bye